Saudara harga cabai rawit tak kunjung turun, banyak warga yang memilih untuk mengurangi pembelian, namun hal ini berdampak pada pendapatan para pedagang di pasar. Untuk itu, pedagang di Surabaya, Jawa Timur membuat cabai paket hemat yang bisa terjangka warga. Harga cabai rawit di pasar tradisional Mardika, Kota Ambot, kini mencapai Rp130.000 per kilogram. Kenaikan ini dipicu kondisi cuaca yang terjadi di sentra produksi di Kabupaten Buru, sehingga pasokan cabai semakin berkurang. Padahal normalnya, cabai rawit di Ambon biasa dijual dengan harga Rp70.000 hingga Rp80.000 per kilogram. Pedagang mengakui untuk memenuhi stok cabai sekarang ini, mereka harus menunggu kiriman cabai dari luar daerah, atau terpaksa memasok dari sentra pertanian yang ada di beberapa titik di Kota Ambon dengan harga Rp110.000. Harga cabai merah di pasar tradisional Kota Pekanbaru, Riau juga terus meroket. Pedagang mengaku pembeli banyak beralih ke cabai hijau karena harganya yang relatif lebih murah. Harga cabai mencapai Rp90.000 per kilogram. Diduga dipicu stok cabai dari daerah penghasil mulai berkurang. Bahkan cabai merah dari daerah Jawa dan Medan kosong. Pedagang mengaku jumlah pembeli menurun hingga 20 persen. Pembeli juga banyak yang beralih ke cabai hijau karena harganya lebih murah, yakni Rp40.000 per kilogram. Nah ini kalau yang harga ini minggu inilah baru, yang Rp90.000-Rp80.000 ini. Kalau dari yang sememarin Rp70.000an, dari minggu yang lalik. Ini naik, terus jumlah pembeli gimana? Pembeli agak berkurang dari yang biasanya karena terlalu mahal. Banyak orang pindah ke cabai hijau. Sedangkan di Surabaya, Jawa Timur, pedagang mulai menyiasati harga cabai rawit yang mahal dengan menjual cabai eceran yang dikemas dalam plastik rentengan. Cabai paket hemat ini setiap bungkusnya berisi 7 hingga 8 cabai dan dijual dengan harga Rp2.000 per bungkus. Cara berjualan cabai dengan paket hemat ini mampu menarik binat warga untuk membeli. Di tengah, harga bahan pokok dan bumbu dapur yang terus melonjak. Warga dituntut untuk bisa berhemat. Yang kiloan kan 1 kilonya Rp75.000 mas, kemahalan. Kebanyakan keluar uangnya. Jadi saya beli secukupnya aja buat keluarga, beli yang eceran ini Rp2.000an. Ramal juga saya nggak beli banyak-banyak mas. Belanjanya cuma sedikit dari suami, jadi belinya cuma Rp5.000. Para pedagang memprediksi kenaikan harga cabai rawit masih akan terus terjadi. Mengingat, stok cabai semakin berkurang.